Ini Gibran rakabuming sebagai Patrick. Dia wali kota Solo, tapi punya hobi jadi mim. Selain jadi Patrick, Gibran pernah pulang nge-mim jadinya sendiri kayak gini. Dan itu kejadian waktu dia diwawancarai TV Nasional. Tentu aja, menikati Pilpres ini Gibran juga beraksi seperti like-nya politikus, alias ketemu Ganjar, ketemu Anis, ketemu Prabowo. Tapi ya tetep aja, itu gak membuatnya berhenti main nih. Dan belakangan ini sering mention Iba sebagai idolanya. Eh, sebenernya Gibran lagi ngapain ya? Gibran adalah pengusaha moncat. Bisnisnya kamu tau lah, catering dan martabak. Dulu sih dia selalu tampak ogah masuk politik. Tapi terus dia ikut pilkada wali kota Solo lewat PDI perjuangan. Meski sempat dikritik karena dia anak presiden, Gibran tetap maju dan menang telak. Suaranya hampir 90%. Ya gak aneh, Solo memang basis PDI perjuangan. Dan tentu aja, efek Jokowi. Oke, balik lagi ke Gibran. Dulu pas Jokoinya pres lalu menang, Gibran bisa dibilang Judas. Sudah irit ngomong, kalau ngomong sengak pula. Nah, tapi di Medsos ada akun Cili Pari, alias bisnis cateringnya. Akun ini yang sering saut-sautan sama akun KS Angpangarek, adiknya. Seringnya nanggepin haters. Siapapun pemegang akunnya, aktivitas di akun Cili Pari membentuk persepsi soal Gibran. Oke, maju lagi ke masa Gibran udah jadi wali kota. Sejak jadi wali kota, dia aktif banget di akunnya sendiri. Dia main di Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, sampai Twitter. Di semua platform, dia seringkali pake gambar Patricknya itu. Umumnya, konten yang dia upload adalah urusan pekerjaan. Misal, sosialisasi program kerja, event, pembangunan, sama perkembangan solo terkini. Di Instagram, Youtube, TikTok, Gibran aktif sesuai kekhasan platform masing-masing. Nah, yang menarik itu tingkahnya di Twitter. Ada sih postingan ala-ala pejabat publik. Tapi, Gibran lebih ekspresif. Dia bisa ngobrol di platform ini selayaknya user pada umumnya. Gibran seperti paham betul budaya internet dan cara kerjanya. Dia seperti punya template untuk tweet tertentu. Ini bentuknya. Kalau menghadapi kritik dan olok-olok, Gibran juga seringkali mengafirmasinya. Termasuk soal dirinya bagian politik dinasti Jokowi. Taktiknya kurang lebih begini. Mengolok diri sendiri sebelum diolok orang lain. Satu paper menyebut bahwa dalam budaya internet, meme adalah refleksi dari kehidupan modern para user. Keberadaannya relevan di platform manapun. Meme juga kini jadi bagian alat komunikasi yang cukup efektif. Nah, yang dilakukan Gibran adalah berkomunikasi dengan masal, oters, warga. Kesempatan interview dengan stasiun televisi nasional dimanfaatkannya untuk pamer pemahaman soal tren yang sedang diperbincangkan. Efektif? Kami tidak mengukur efek meme Gibran. Yang jelas, akun Twitternya bertumbuh besar. Hanya dalam 2 tahun sejak bikin akun, jumlah followersnya tembus 900 sekian ribu. Pada Gibran, meme bukan hanya alat komunikasi, tapi komunikasi politik. Gibran enggak busukan, enggak masuk borong-borong. Dia anak Jokowi, tapi seperti live-nya pebisnis. Dia tahu USP-nya sendiri yang beda dari Jokowi. USP apaan tuh? Itu loh, unique selling point. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Pak Jokowi ini, itu sangat khas menurut saya, gaya politik milenial. Mereka kan terlihat dengan hal-hal yang memakai, katakanlah gimmick-gimmick. Sebagai anak Jokowi, dia sekarang punya relawannya sendiri, relawan Gibran. Saat bertemu Prabowo Subianto, ada pernyataan dukungan dari kelompok relawannya. Gara-gara itu, Gibran dipanggil oleh PDI Perjuangan. Namun, bukan sanksi yang dibawa pulang Gibran. Hanya teguran. Salam Allah di Bapak Rokakku. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Oleh swastiastu, namun budaya, selamat berbajikan, rahayu. Mereka! Terima kasih, dikatakan PES, atas kehadirannya. Kemudian, sepertinya diperseksikan terkait yang berhubung-hubung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik dan kurang afdol kalau Mas Gibran sendiri tidak memberikan penjelasan. Kira-kira, Pak? 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 Yuk, Pak. Kira-kira, Pak. Kira-kira, Pak. Balik lagi ke gaya komunikasi politik. Secara substansial, ada kesamaan antara Gibran dan Jokowi. Dua-duanya sama-sama mencitrakan diri sebagai politikus yang dekat dengan rakyat. Sama-sama mendahulukan pembangunan infrastruktur atau kepentingan ekonomi. Juga membranding diri lekat dengan partisipasi anak-anak muda. Bedanya, gaya personal branding Gibran lebih relevan dengan audiens yang nggak mempan dengan pencitraan khas politikus lama. Tapi-tapi-tapi, ada bahaya juga dalam makin powerful-nya Gibran di platform Medsos. Gibran punya cloud. Oke, ini istilah yang khas di era internet, terutama Twitter. Punya cloud berarti punya pengaruh, dipedulikan, dan itu bisa menggerakkan orang serta pasang. Terus, apa masalahnya kalau punya cloud? Gibran sering menanggapi dan meretweet akun-akun yang mengkritik dan menyerang dia. Efeknya, akun-akun itu diserang oleh para penggemar atau balanya. Ketika kebiasaan ini terbentuk, efeknya bisa bahaya bagi demokrasi. Kritik yang berdasar dan valid bisa dijawab perundungan oleh pendukung yang luar biasa milita. Nggak oke, kan? Terima kasih telah menonton!